Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Mama Wahab apa kabar temanmu semuanya semoga pada sehat selalu semoga pada banyak mudah dan memudahkan rizikinya amin di video kali ini Mama Wahab Mama bungkus sambusa per segi 4 cara bungkus sambusa per segi 4 Mama Wahab bikin dua macamnya dari kulit umpia yang ini segi 4 yang ini panjang kayak spring roll ya pokoknya ikuti terus video Mama Wahab dan jangan lupa di like komen dan subscribe ya teman-teman 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 tidak puasa dan sekarang siap membungkusnya cara membungkus sambusa persegi 4 ini lemnya ya terigu ya teman-teman terigu lemnya terigu ini buat yang di bawah taruhkan lagi di atas seperti ini ya nah seperti ini teman-teman taruh di bawah satu terus dikasih lem terigu taruhkan lagi di atasnya diisi daging ayam daging ayam atau daging kambing atau apa aja ya lalu dilipat kembali dilem lagi ya teman-teman tuh lem sisi-sisinya nih lalu dilipat lagi ya teman-teman dilem lagi seperti ininya lakukan semuanya seperti ininya teman-teman tuh lakukan semuanya seperti ini taruhkan di atas taruhkan lagi daging ayamnya atau keju atau daging kambing atau daging sapi ya apa aja atau bihun di indom indomi dilipat dilem ini terigu ya teman-teman dilipat lagi dikasih lem lagi ya nah ini udah ya teman-teman aku bungkusnya sekarang mau bikin ide lagi tuh sudah ya teman-teman sekarang mau bikin satunya lagi ini yang keduanya dipotong ya sebagai dua isinya sama ayam tapi ini mandi gini ya dilipat terus begini ya teman-teman tuh di lem lakukan semuanya seperti ini ya piringnya barusan jatuh hp tuh guys digulung digulung di lem ring roll ini terus biar ayamnya tidak keluar karena itu dilem tuh masih ada cash salatullahi wasalam ala man uhiba al-qur'an wa sahbih beti il-kira wa sahbih diwati al-qur'an salatullahi wasalam ala man ulim al-qur'an wa sahbih beti il-kira wa sahbih iwati al-qur'an guys kalau salawat si mama wahad tidak suka salawat salawat guys di lem ya guys sudah selesai ya teman-teman nanti ini digulung ikan kena telur nanti dikasih tepung panil ya ini hasilnya ya teman-teman sekian dari maman wab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh papa wabarakatuh Terima kasih.